Seperti kita ketahui Nabi Nuh AS, beliau berdakwah selama 950 tahun, dan usia beliau 1050 tahun menurut Mufassir Ibn Abbas. Nabi Nuh suatu saat melihat seorang wanita menangis, maka ia bertanya, mengapa kamu menangis? Dia berkata, oh saya menangisi kematian anak saya, padahal dia masih muda dan dalam keemasan masa mudanya. Nabi Nuh bertanya padanya, berapa usia putra anda? Wanita itu berkata, hanya 300 tahun. Nabi Nuh berkata padanya dengan maksud untuk menghilangkan kesedihannya. Apa yang akan kamu lakukan jika seandainya kamu hidup di masa umat yang usianya tidak melebihi 60 tahun? Wanita itu berkata, adakah seseorang yang hidupnya hanya 60 tahun? Nabi Nuh menjawab, iya. Wanita itu berkata, apakah ada orang yang bermaksiat dalam waktu yang singkat itu? Nabi Nuh menjawab, kebanyakan mereka bermaksiat. Wanita itu berkata, apakah mereka berbondong-bondong untuk mencintai dunia yang sesaat yang hanya beberapa hari itu saja? Nabi Nuh menjawab, iya. Satu-satunya perhatian mereka adalah cinta dunia dan sedikit memikirkan akhirat. Wanita itu berkata, apakah mereka berdebat di antara mereka sendiri tentang hal-hal yang seserhana itu? Nabi Nuh menjawab, sebaliknya mereka justru memperebutkan hal-hal yang paling tidak penting itu. Wanita itu berkata, apakah mereka akan membangun gubuk untuk mereka sedangkan hidup mereka hanya dalam waktu yang singkat? Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, sebaliknya mereka membangun istana untuk ratusan tahun, kemudian mereka mati dan meninggalkannya. Wanita itu berkata, oh jika saya harus menggantikan umat itu, saya akan menghabiskan hidup saya di bawah naungan pohon dan membangun rumah saya di ambang kuburan dan saya akan tinggal sepanjang hidup saya bersujud kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Masa Allah, لا حول ولا قوة إلا بالlah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!